Halo selamat pagi, kali ini kita akan mereview Solar Charge Inverter All-in-One dengan merek Soar dengan kode SUS1000A artinya dengan tegangan aki 12V atau sistem 12V kalau dia SUS1000B maka tegangan aki 24V dengan keluaran AC 220V gelombangnya masih modified sine wave atau gelombang fix gelombang yang kotak menyerupai gelombang sinus murni konverter ini memiliki daya continuous 600W dan dia peak powernya ada di 2000W artinya daya sesaat 2000W pada sebelah belakang terdapat terminal terminal DC 12V out dan terminal PV terminal PV yang atas bawahnya DC out dan di bawahnya ada jack untuk power supply aki 12V yang disarankan 200A 100 ampere jam sampai 150 ampere jam terdapat display display berupa LCD yang memberikan informasi mengenai tegangan aki kondisi kondisi aki dan keluarannya keluaran dari area sedangkan pada bagian depan terdapat jack AC 220V dan juga 2 LED merah untuk volt dan yang hijau LED untuk indikator rand situasi yang standar jadi persal kali ini telah pagi hari sedangkan pada bagian depan ada panel pembantu pada bagian kiri LED menunjukkan arusnya 400 mA di pagi hari jam 8 di Denpasar sedangkan tegangan aki masih 11 volt dibantu dengan blok MCB kotak MCB yang terdapat 7 MCB baterai 1 baterai 2 kemudian solar PV tegangan solar panel kemudian lampu beban 1 lampu beban 2 dapat lampu beban DC 12 volt yang telah diubah tadinya lampu AC etalaser kemudian lampu merk AWA 11 volt juga telah dimodifikasi ke DC DC dan lampu kebun kita dapat cek 220 lalu kita hidupkan dan suite ini dia menunjukkan tegangan tegangan oke kemudian juga ada indikator daripada PV solar panel yang sedang hidup ada saluran AC keluar sedangkan ada kamar timbangan artinya balance outputnya masih kecil cuma beberapa watt sehingga dia timbangannya ringan dengan tulisan jelas sana untuk sistem baterai backup mode sedangkan baterainya adalah 12 volt kita gunakan baterai bekas laptop yang masing-masing satu grup ini terdapat 36 biji baterai bekas laptop di seri 3 di paralel 12 sehingga dia 3S 12P masing-masing 12 ampere jam terdapat 6 unit sehingga 72 ampere jam dengan sistem 12 volt untuk mengintukkan lampu-lampu yang ada di sini lampu DC juga lampu DC dan lampu kebun lampu AC yang ini kita ambil dari AC outlet nya metal crisp bow 11 watt ini dia lampu kebun metal crisp bow 11 watt AC yang diambil semuanya dari outlet dari inverter all in one AC outlet diambil ke sini sedangkan di atas sana terdapat solar panel 12 volt ada dua buah dengan merek S-series jadi 80 watt peak kali dua 160 watt peak inilah solar panel kita dua kali 80 watt peak dua kali 80 watt peak dengan merek S-series jenis polycrystalline masing-masing 80 watt peak dengan jumlah 2 kali 80 watt peak 160 watt peak untuk menunjang sistem 12 volt dari power inverter all-in-one merek software yang ada di bawah yang terdapat di bawah juga ada baterai northstar dengan kapasitas 180 ampere jam 12 volt untuk menunjang solar atau menunjang inverter all-in-one dari merek sewer ini dengan sistem 12 volt output modified sine wave di samping baterai bekas laptop 72 ampere jam 12 volt 6 group kita pakai juga baterai 180 ampere merek note star dengan suite ini kondisi ini masih lemah 10,8 ampere dan buzzer bunyi kondisi baterai 10,7 sehingga ada warning dari inverter all-in-one ini untuk segera menghidupkan panel set the warning karena nasi 200 mili yang masuk warning continuous stop warning dan dia charging sekarang sudah 500 mili untuk nge-charge baterai note star 180 ampere untuk menunjang sistem kerja dari inverter all-in-one jadi ada inverternya dan juga sekaligus solar charge controller solar charge controller sehingga dia ngaji all-in-one ditunjang oleh box display charging dan display kaki sebelah kiri ampere charging sebelah kanan adalah kondisi aki dan juga box NCB untuk menunjang sistem all-in-one ini untuk menghidupkan lampu DC lampu etalase tadinya AC telah diubah menjadi DC 12V dan juga lampu AC di lapangan yang diambil dari outlet daripada inverter karena baterai not star masih low mari kita coba baterai bekas laptop ini untuk melihat berapa si daya atau arus idle arus tanpa beban dari SDG all-in-one ini kita switch coba baterai 1 tegangan 10,9V kita kita nyalakan kita nyalakan lampu kebun dia perlu tegangan 10,8V arusnya 1,69V untuk satu lampu kebun AC 11W merah krisbu kita ingin tahu kalau dia tanpa beban berapa dia perlu 0,48A tegangan 10,9V dalam keadaan idle tanpa beban yang kali ini dijalankan dengan baterai bekas laptop 72A jam 12V dan kita switch baterai yang satu lagi 12V 180A sesuai yang disarankan oleh software itu sendiri untuk menyalankan all-in-one solar charge controller ini terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati